Begitu pahasan yang bersangkutan, kaget, dan kebingungan. Nah, kemarin itu ada perumongan yang kujungan Presiden. Aku lalu melihat dan menikmati lokasi Pak Kampung. Pada saat perumongan Presiden sampai di lokasi, Presiden turun ke lokasi pasar, kendaraan dalam keadaan kosong. Ketika Presiden masuk ke dalam lokasi pasar, rangkaian kendaraan Presiden yang kosong itu melingkar. Melingkar untuk menuju titik selanjutnya. Pada saat kendaraan rangkaian kosong tersebut berjalan, ada seseorang pengendaraan yang tidak tahu bahwa itu ada ropohan Presiden menerobos, melanggar, harus lalu risas dengan melawan arus. Sehingga begitu pahasan yang bersangkutan, kaget, dan kebingungan. Setelah itu, yang bersangkutan melakukan cross-trip atau memotong jalan. Nah, disitulah miram. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata yang bersangkutan ini adalah anak buka kepala pria, buka kepala pria. Dan, dalam hal ini, kata perintah Bapak Presiden melalui dampak papres yang disampaikan kepada Kapol Tenggara Tenggara. Beliau menginginkan, Bapak Presiden menginginkan, untuk perkara ini tidak ikut dihubung. Namun, kita akan lakukan pembinaan. Beliau menginginkan, lebih mengaktifkan sosialisasi terhadap kamsoftir lantas. Bagaimana orang berkendaraan dengan tertib, sehingga tidak mengganggu pembinaan jalan lainnya. Ya, sekali lagi, saya sampaikan, Bapak Presiden menginginkan, ini tidak diproses hukum. Namun, lebih ditekankan lagi kepada seluruh warga masyarakat agar mematuhi aturan-aturan larutnya. Dan kebetulan, yang bersangkutan ini anak yatim piatu. Ini anak yatim piatu ke depannya akan ditalaukan keluarga. Supaya menjadi anak yang baik dan tahap terhadap masyarakat. Itu dari saya, silahkan, kalau nanti ada yang mau berbicara. Jadi, motor ini adalah motor seseorang yang dipinjam. Dipinjam oleh yang bersangkutan. Karena selama ini, hobinya ini balap liar, hobinya selama ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, inilah yang akan kita lakukan penggunaan terhadap anak-anak yang memang kurang perhatian daripada orang tuanya. Dan kebetulan yang berlaku dengan menanamnya terhadap saya sebarang di negara saya membuat eksporter yang tidak juga memalukan yang lalu saya tahu bahwa Bapak Presiden menghebat. Pada saat saya melihat rombongan dan saya panik langsung menutup kekayaan. Dan saya minta maaf kepada Bapak Presiden dan Polri atas jenis saya yang kemarin yang kira banyak menyesalkan orang. Dan terima kasih atas Bapak Presiden dan TNPU untuk kita melanjutkan jenis yang kemarin. Dan terima kasih kepada Bapak Polisi yang tidak memiliki saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.